Masih kabar terkait tim nasional, sebelum berjuang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia akan hadapi Tanzania pada laga uji coba. Tim berperingkat 119 FIFA ini akan menjadi lawan Timnas pada laga yang dihelat pada 2 Juni di Stadion Madya Jakarta. Timnas Indonesia akan melakukan laga pemanasan sebelum hadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan zona Asia-Oceania. PSSI mendatangkan Tanzania untuk beruji coba di Jakarta. Laga ini rencananya akan digelar 2 Juni di Stadion Madya Jakarta. Belum diketahui apakah laga ini tertutup atau bisa dihadiri penonton. Tanzania bukan lawan sembarangan. Anggota CIF ini tercatat berperingkat 119 FIFA, berada di atas Indonesia yang kini menghuni peringkat 134. Para pemain andalan Tanzania juga hampir separuhnya bermain di kompetisi Eropa. Salah satunya bom bergaik Ali Samata yang mentas di Liga Yunani bersama Pauk Salonika. Terdapat pula bek kiri Novatus Mirosi yang menjadi pilar Saktar Donets. Meski begitu, Timnas punya memori manis saat jumpa Tanzania. Satu-satunya perjumpaan kedua tim yang terjadi di laga persahabatan pada 1997 berhasil dimenangi skuad Garuda. Berlaga di Stadion Siliwangi, Bandung, Indonesia menang 3-1 lewat gol Fahri Hussaini dan Bres Kurniawan Dwi Yulianto. Di luar hasil akhir nanti, laga Timnas Kontra Tanzania akan jadi kesempatan Sinteyong menjajal komposisi pemain dan strategi sebagai modal hadapi Irak dan Filipina. Bertus Mata Terima kasih.